Assalamualaikum Wr Wb Kembali bersama saya Mulia Motor Sahabat subscribe bermanapun anda berada Sahabat semuanya Untuk di kesempatan kali ini Ada ninja ya Atau Kawasaki Ninja Bermasalah di bagian cakram Cakram belakang Ini cakram sudah belum Kita akan periksa disini apa permasalahannya disini Baik sahabat semua Sebelum saya melanjutkan video ini Saya doakan dulu sahabat semua Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT Semoga sahabat semua disiarkan Dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah Oke sahabat semua Ini kata pemilik motor tadi Motor ini habis saya ganti Ring belakang ya Ring belakang Dia baru mengganti pelek belakang Komplit ya Mengganti pelek belakang komplit Mungkin tadinya cakramnya dicongkel Dicongkel Dikembalikan ya Atau direnggangkan Nah setelah direnggangkan Memang harus direnggangkan Memang harus direnggangkan Nah setelah direnggangkan Saat pemasangan mungkin dia Ya tentunya saat menekan cakram ini Pistonnya akan terlalu jauh Karena dia kosong duluan Ya kosong Saat di kosong dia menekan terus Ditekan terus Piston disini lengket Lengket di dalam Ya Nah itu tidak akan terasa ya Sahabat semua Ketika kita Memompak angin Ya Memompak angin seperti ini Kita tidak akan dapat merasakan Bahwa piston itu lengket Karena disini Karena disini ada karet Ada per yang kuat ya Per yang kuat untuk menarik ini ke atas Jadi kita tidak dapat merasakan Piston ini lengket di bagian dalam Oke sahabat semua Mohon maaf Itu saya sudah terdengar suara azam Kita Sholat dulu ya Istirahat sebentar Kita sholat dulu Nanti setelah sholat kita lanjutkan Baik Kita istirahat dulu Oke sahabat semua Baik kita lanjut ya Setelah sholat Zohor Semuanya akan menjadi Lebih baik ya Yang pertama mungkin Mungkin pikiran Yang pertama mungkin pikiran kita Akan lebih jernih lagi Menghadapi Masalah-masalah di sepeda motor Ini terbukti Tangan saya sudah bersih ya Ketika Habis mandi dan Sholat Baik sahabat semua Kita lanjut ya Tadi Saya masih ingat Yang saya sampaikan Ketika kita tidak dapat merasakan Ketika Piston Ya Ketika Ketika piston Pompa ini Atau Piston kaliber ini Lengket di atas Kita tidak dapat merasakan Ya Tidak dapat merasakan Ya Seperti itu Tidak dapat merasakan Bahwa piston itu Lengket di dalam Langsung saja kita buktikan sekarang Kita buka disini Dan kita lihat Seperti apa Piston Kaliber ini Di dalam Oke Selamat malam Kita buka ya Nah ini ya Terlihat Kotor sekali Kotor sekali Jadi piston itu Sudah lengket Nah terlihat dari sini Kalau kita melihat piston itu Sudah lengket Nah ini Sudah tidak kembali Seharusnya Piston yang ada di dalam ini Mendorong ini keluar Nah ini tidak Tidak mau keluar Tuh Nah Ya Jadi jelas masalahnya itu Ada disini Oke kita buka Kalau seperti ini Terlihat belum Bocor ya Belum bocor Ini bisa kita bersihkan saja Ini dengan tidak mengganti karet disini Ini sudah bisa Bagus kembali Rem ini Ya Kaliber ini Baik Kita buktikan dengan Mencuci saja Oke Kita cuci Kita buka Ini sepertinya Tang saya sudah Mulai Hang ya Boleh Bisa kita buka Pakai jari-jari Yang untuk diruncingkan Juga bisa Tarik keluar Nah itu sudah Keluar Nah itu sudah Lepas Dan tarik keluar Nah ini juga sudah Lengket Ada ring di dalam Yang sudah lengket Nah ini Terlihat sudah Parah sekali ya Kita pindah kameranya Akan lebih baik Nah itu Ya Lebih parah Ini sudah parah sekali Nah itu Pistonnya di dalam Sudah lengket Tuh Di bagian dalam Nah ini kita Bersihkan Ya Sama-sama Tuh Ya Untuk membuka Biston ini Tinggal dorong saja Dari atas ya Dorong saja Dari atas Seperti ini Dan pukul ke bawah Dia akan keluar Seperti itu Nah Terlepas Nah Ya Sama-sama Bagian yang lengket itu Yang bagian disini Ya Bagian yang lengket itu Bagian disini Nih Sudah berkarat Bukan bagian dalam Karena bagian dalam Terlumasi Karena bagian disini Tidak terlumasi Tidak basah Dengan Minyak rem Ya Disini menjadi berkarat Berkarat Sehingga bagian ini Menjadi rusak Seperti ini Ini tinggal kita bersihkan Saja pakai amplas Ya Kita bersihkan saja Pakai amplas Langsung kita pasang Ini Saya yakin ini motor Ini cakram Langsung jadi Oke Kita bersihkan Pakai air Ya Memersihkan ini Harus pakai air ya Sama-sama Pakai air Karena Karena minyak rem itu Akan tawar ya Akan Luntur di Air Nah Kita buka dulu Karetnya disini Atau Karet pompanya Kita buka dulu Atau Ringnya Re-sealnya Ya Lalu kita Amplas Nah untuk Piston cakram Di Di Kawasaki ini Sama dengan Di Jupiter ya Jupiter MX MX King ya Jupiter MX Dan di Satria FU Itu sama Bentuknya Karetnya Di depan ya Bukan masuk Karet yang Pendorong Bagian depan Ya Hanya menempel Di depan Seperti itu Tidak masuk Di pistonnya Hanya karet Yang Yang masuk Di pistonnya Hanya karet Belakang Oke Seperti ini Kita bersihkan Nah ini ya Sama semua Usahakan Sampai bersih Seperti ini Nah jika sudah Bersih bagian pistonnya Nah Lalu Di bagian Kaliper disini Ini juga harus kita Bersihkan Ya Kita bersihkan Menggunakan Kain ya Kain Jangan gunakan amplas Karena nanti Akan merusak Bagian Blok dari Piston Bagian blok Dari kaliper ini Kita bersihkan Menggunakan Kain Oke Dan kita pasang Carreksilnya Lagi Nah ya Oke Nah ini kita pasang Ya Kita coba Nah coba Darong Apakah dia sudah Mendorong keluar Nah itu sudah Mendorong keluar Bahkan ini sudah Didorong keluar ya Nah itu Langsung keluar lagi Nah Oke Nah jika sudah Seperti ini Ini sudah yakin Bahwa Piston ini sudah Tidak akan lengket lagi Nah baik Sama semua Langsung saja kita pasang Nah untuk pemasangan Ini harus kita keringkan dulu Dari air Ya Harus bersih dari Air Seperti ini Bagian disini Ya Nah untuk bagian Pistonnya ini Kita berikan Gemuk Ya Kita berikan gemuk Atau Kris ya Sedikit saja Lalu kita pasang Pasang Agar nanti disitu Tidak terjadi Karat lagi Dan untuk bagian Pendorong disini Juga harus kita Bersihkan Ya Dari karat Kita bersihkan semua Ya Jika sudah yakin Bersih Lalu kita Pasang kembali Oke Dorong Ke dalam Seperti itu Dan pasang Klipnya Kita pasang Klipnya Nah pasang dulu Klipnya disini Lalu kita Pasang klipnya Dorong ke dalam Nah itu Sudah masuk Ya Lalu kita pasang Penutup Debunya Dorong ke dalam Penutup debunya Oke Oke itu sudah Selesai Tinggal kita Uji Pasang Selamat menikmati Bentar ya Bentar ya Bentar Oke kita kunci kuat Secukupnya ya Jangan pula sampai Tidak bisa dibuka Oke Nah Jangan dulu Dipasang bagian Disini ya Kita pastikan Bahwa disini Tidak Berangin Pastikan dulu Berangin Oke Pasang bagian Bawahnya Dan kita Pasang Klipnya Oke Lalu kita Minyak Cakramnya Kita isi Minyaknya Oke Setelah kita isi Kita biarkan Turun Sampai penuh Disini Ya Sampai penuh Jika tidak turun Sahabat semua Boleh pompa Sambil menutup Bagian disini Dengan jari Seperti ini Atau dengan jari Seperti ini ya Pompa Lepas Tutup lagi Dan Tahan Naikkan Ininya Agar dia menghisap Ke bawah Tekan lagi Nah itu sudah keluar Ya Nah saat sudah keluar Seperti itu Jangan dilepas dulu Jangan dilepas dulu Ini Ya bagian disini Lalu langsung kita Pasang Selangnya Ya Nah kita pasang Selang disini Ya Setelah kita pasang Ini jangan dilepas dulu Bagian disini Ya ini untuk Mempermudah ya Sampai semua Jangan dilepas dulu Bagian tuasnya Jangan dilepas dulu Tahan terus Ya Ini kita kunci Kita kunci Sampai Kuat Benar-benar kuat Karena disini Sudah tidak ada Anginnya ya Makanya kita harus Tahan dulu Agar jangan Ada angin lagi Oke kita kunci kuat Nah setelah kita kunci kuat Seperti itu Ini jangan dilepas dulu Ya Yang kita tahan Jangan dilepas dulu Nah kita Berikan Ruangan disini Kalau ada Per disini Dan jepit Di bagian disini Pakai tang Ya Jepit pakai tang Seperti disini Maksudnya Agar bagian disini Tidak Tertarik ke dalam Ya Agar minyak diselang Tidak tertarik ke dalam Baru kita lepas Tuasnya Nah kita lepas tuasnya Minyak yang ada disini Akan dihisap ke dalam Nah ini boleh kita lepas Ya Hanya sementara saja Lalu kita lari ke belakang Lari ke Kaliper belakang Nah ini kalipernya tadi Sudah rusak ya Sudah rusak Sudah rusak Putus Ini saya sudah buka Tolong Kelapan deh Kita buka dulu disini Sambil kita pompa ya Saya jauhkan Agar terlihat Yang saya lakukan seperti apa Oke Nah seperti itu Ya Disini kita longgarkan Kita longgarkan ya Kita longgarkan dulu Lalu kita Pompa satu kali Pompa Dan kunci Kunci disini Kunci kuat Lalu Lalu Naik lagi Ya Pompa Buka lagi Ya Oke Kita ulangi lagi Dan kita tahan disini Dan kita buka Nah itu sudah keluar Nah sampai tidak ada anginnya ya Kalau sudah tidak ada anginnya Ini kita kunci kuat Kunci kuat Benar-benar kuat Ini cakram Sudah jadi Oke Ya Tuh Sudah jadi Coba putar nih Nah ini Nah sudah jadi Ya Jadi begitu ya Sama semua Tidak susah-susah Untuk membuang angin Dan Untuk Mengganti dari Karet Atau Karet pompa Atau Karet kaliper Dari cakram Kita lihat dulu Keadaannya seperti apa Apakah karet itu masih bagus Atau Memang sudah koyak Atau hanya sekedar kotor Kalau diganti Akan lebih baik ya Sama semua Tapi saran dari saya Sebaiknya memang diganti Nah ini Untuk cara Cara mengatasi Atau cara Mengakali ya Untuk sementara Ya Dan untuk cara Pembuangan angin Lebih cepat Baik Sama semua Mungkin itu saja dulu dari saya Semoga video singkat ini Bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh